Halo teman-teman apa kabar kalian semua udah lama nggak jumpa ya ketemu lagi di channel saya Buat Cahdum Belengan mohon maaf udah lama nggak update video ya tapi pada kali ini saya mau buat video tentang tutorial cara membuat nasi sotong gila ya nasi sotong gila dari namanya aja udah udah serem ya gila ya Oke teman-teman sebelumnya saya sih emang kurang jago memasak ya ya tapi saya sangat menyukai yang namanya memasak kenapa kita kasih namanya nasi sotong gila karena rasanya sangat pedas banget teman-teman pedas banget karena kalau nggak pedas nggak gila namanya ya udah jangan kemana-mana teman-teman untuk kalian pecinta kuliner yang suka pedas-pedas pasti suka menu resep menu ini ya udah langsung aja ikuti saya di tutorial cara membuat menu nasi sotong gila let's go baik teman-teman langsung aja ya bahan-bahan untuk membuat nasi sotong gila itu nggak terlalu susah ya nggak terlalu ribet rumit itu bahan-bahannya seperti bumbu-bumbu pada umumnya ada bawang merah bawang putih cabe tentunya ini sotong ya sotong atau cumi-cumi yang nggak tahu sotong karena sotong tuh setahu saya bahasa ini deh bahasa Kalimantan Barat ada juga tentang selain itu kita panaskan dulu nih teman-teman minyak goreng ya jangan terlalu banyak minyak gorengnya secukupnya aja ya untuk secukupnya untuk menggoreng bumbu-bumbu tadi nah pertama-tama kita masukin bawang merah dulu ya teman-teman ya ya merah dulu nih biarin aja beberapa saat dulu sampai ada sampai tergoreng itu sampai ada bau-bau kau-bau khas bawang goreng bawang merah gorengnya gitu bila udah sampai bersin-bersin lah ya kalau kita udah merasa bersin-bersin gitu nah itu berarti udah cukup deh gitu kekeringannya ya kekeringan aroma berarti aroma dari bawang tersebut udah keluar wabula udah ini kita masukin lagi nih teman-temannya bawang mek bawang putih maaf bawang putih sama cabai merah cabai-cabai gitu cabainya agak banyak-banyakin ya teman-temannya karena kita hanya mau membuat apa rasa yang rasanya gila banget gitu tentu aja kalau gila-gila kita harus kita pedesin hahaha oke kita guling-guling kita guling-guling teman-teman biar aromanya menyatu ya setelah itu kita susulkan lagi teman-teman ini kentangnya nih masukin aja habis itu kita campur-campurin deh ya seperti ini nih campur-campurin tunggu beberapa saat biar memiliki tidak waktu ya agak empuk gitu biar agar supaya waktu sotongnya udah empuk itunya juga empuk juga kentangnya ini ada MSG dan garam kita masukin aja secukupnya garam duluan ya teman-teman ya nah segini aja habis itu kita susulin lagi MSG secukupnya aja jangan banyak-banyak nanti jadi anak micin hahaha tentunya setelah beberapa saat kita masukin ini ya Cumi-cumi ya atau sotongnya ya ya rasanya ada khas tintanya jangan dibuang teman-teman jangan dicuci maksudnya ini cuci jangan terlalu bersih pintanya karena dari tinta Cumi-cumi ini memiliki cita rasa yang ini ya yang lumayan ya ada khas-khasnya gitu enak saya suka dari pintanya ini ya binatang ini ya hewan sotong ini wah ini kita kasih penyedap rasa juga teman-teman jangan lupa secukupnya aja sesuai selera ya bebas mau pakai penyedap rasa apa aja rasa ayam merasa sapi rasa bebek rasa dinosaurus sekalian atau rasa ular oke kembali lagi tadi teman-teman sebelumnya ini hewan Cumi-cumi ini memiliki kandungan protekin yang sangat tinggi teman-teman ya banyak citaminnya jadi ya sangat nikmatlah seterah beberapa saat nih teman-teman sekitar 15 menit jadilah seperti ini udah siap nih teman-teman udah siap kita nikmatin enak ya teman-teman ya tuh udah lembut dagingnya udah lembut kenyal-kenyal gitu kentangnya jadi nggak kalah sama kentangnya kentangnya lembut dagingnya juga lembut jadi itulah manfaatnya udah waktu tadi untuk apa namanya waktu kita goreng itu kita tumis apa kentangnya ya ini warna kuahnya luar biasa ya teman-temannya Oh ya teman-teman jangan lupa nih semangka biar kita nggak kepedesan karena cara saya menghilangin pedas ya harus makan buah ini Oke ayo kita nikmati teman-teman beginilah penampakannya ya teman-temannya nasi sotong gilanya ya uh Mari teman-teman kita rasain ya uh jos sekali teman-teman rasanya luar biasa mak nyos nyos tenan hehehe tapi pedes banget teman-temannya uh pengen nambah lagi sih cuman takut gemuk pedes banget ini teman-teman udah mulai terasa pedesnya tadi udah kita ikutin ya Bagaimana tutorial cara membuat nasi sotong gila rasanya juga gila banget tentunya nggak terlalu sulit terus ya hanya perbedaannya tadi yang terpenting itu gitu bumbu-bumbu cabenya itu ya cabe bahasa Inggrisnya cahili ya cahili itu dibanyakin aja biar rasanya benar-benar gila kalau kurang gila kita kasih banyak-banyak lagi itu cahilinya itu cabenya biar lebih gila ya udah teman-teman mohon maaf bila ada kesalahan semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang kopi memasak tentunya sama selagi saya bila lagi nggak ada istri kaum laki-laki jangan manja ya harus bisa masak sendiri karena masak sendiri itu lebih memiliki kepuasan yang luar biasa dibandingkan beli jadi di rumah makan-rumah makan terdekat ya oke teman-teman selamat mencoba mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara dan tinggal laku semoga video ini bermanfaat bahagia selalu sukses selalu sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa subscribe ya daaah selamat menikmati